Jalaman kekehaya ngalaksanakan AKK tapi itu mampu terkendala ekonomi Nah, solusi nateh, kengeng, kunawan misalnya, kuhayam Eh kurban tebisa kudoma, siapa nama Hayam bisa, entok bisa, meri bisa, dan sejenisnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Sehat lahirnya, sehat batinnya Sehat fisiknya, sehat pesaknya Dan kebahagiaan selalu menyelimuti Anda Minat dunia ilal-akhirah Alhamdulillahirrabbilanamin Wa bihin as-sa'in wa ala umuri dunia wa al-din Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa maulana muhammadin Malam ini Malam ini Sebagaimana kita ketahui malam Sabtu pertama adalah Diisi dengan Salat taubat Salat tasbih Salat hajat Seratus pulhu Dan ditutup dengan Ceramah agama Malam Sabtu kedua Adalah pengajian kitab Al-Insan al-Kamil Bersama Habiban Ali Al-Kahf Al-Kahf Sabtu Malam Sabtu ketiga dan keempat Kajian kitab Risalatul Mu'awana Kitab tasawuf Juga kajian kitab Takrib Kajian ilmu fikih Sambil Menunggu Kedatangan beliau Karena Setelah Bulan Nasul Qaidah adalah Bulan Zuhidja Penting menerangkan Masalah Kurban Silahkan yang ada buku Boleh ditulis Ini referensinya Jadi Banyak kitab Pak Haji Menukil Dari beberapa kitab Ada dari kitab Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab Dalam kitab Beshural Karim Kitab Nailul Autar Kitab Takrib Dan Beberapa kitab-kitab Yang lain Seperti Fikhus Sunnah Juga Status hukum Melaksanakan Kurban Itu ada dua Satu Sunnah 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 Yang Hampir Mendekati Wajib Sunnah Yang tidak pernah Ditinggalkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Kedua Wajib Ain Atau Wajib Saja boleh Itu Kalau Dinajarkan Kalau Dinajarkan Nah Yang Hukumnya Wajib Ini Yang Dinajarkan Kalau Tidak Dilaksanakan Wajib Dikodol Syarat Hewan Kurubannya Satu Adalah Hewan Peliharaan Seperti Unta Kerbau Sapi Domba Kambing 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 itu Yang menurut Orang Menang Me Dua Syarat Hewan Kurban Itu Hewannya Jantan Boleh Betina Juga Boleh Tapi Lebih Utama Jantan Lebih Utama Jantan Baiknya Tidak Boleh Hewan Betina Yang Sedang Hamil Nurene Boleh 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 Juga Dengan Hewan Yang Dikebiri Hewan Yang Dikebiri Itu Cek Sunda Mab Dikebiri Itu Itu Boleh Bahkan Kebolehan Tersebut Dijelaskan oleh Baginda Rasulullah Assalamuala Assalamuala An Aishyata Dua Rasulullah Sallallahu Assalamuala Bikab Bikabshayni Saminaini Azimaini Amlahaini Akranaini Mawjuaini Rahul Ahmad Dalam kitab Nailul Autar Di Siti Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Ia telah Berkata Rasulullah Sallallahu Assalam Telah Berkeruban Dengan Dua Ekor Kibas Yang Gemuk Gemuk Besar Menanik Warnanya Putih Warnanya Putih Bertanduk Dan Dikebiri Dan Dikebiri Jadi Itu jadi dalil Bahwa Dikebiri Tidak termasuk Cacat Tapi justru Saya Rasul Tuhan Selanjutnya Boleh Dengan Hewan Yang Telinganya Kecil Juga Boleh Dengan Hewan Yang Tidak Bertanduk Juga Boleh Dengan Hewan Yang Tidak Ada Giginya Tidak Untuan Usia Hewan Kurban Untuk Unta Minimal Lima Tahun Untuk Unta Minimal Lima Tahun Atau Lebih Untuk Sapi Sama Dengan Kerbau Usianya Dua Tahun Atau Lebih Usia Domba Minimal Dua Tahun Atau Nambulan Atau Usia Dombanya Nambulan Tapi Sudah Tanggal Giginya Sudah Ompong Dua Tapi Ompong Karena Diktik Kutang Usia Kambing Minimal Dua Tahun Kambing Hewan Yang Tidak Sah Dijadikan Kurban Satu Binatang Yang Benar Benar Rusak Matanya Pecak Dua Binatang Yang Benar Benar Sakit Penuh Budung Kenapa Penyakit Kulit Diantaranya Terus Benar Benar Binatang Itu Pinca Kempat Benar Benar Binatang Itu Kurus Dan Tidak Berlemak Lagi Begung Punten Tanubara Regung Tetiasa Dianggih Kurban Salam Alam Hamban Nah Ada Nah Cocok Dengan Yang Kebiri Tadi Hewan Cacat Yang Tidak Menghalangi Sahnya Ibadah Kurban Itu Hewan Yang Dikebiri Dan Pecah Tanduk Tidak Dikebiri Hewan Hewan Yang Putus Telinganya Atau Ekornya Tidak Sah Untuk Dijadikan Kurban Hewan Yang Putus Telinga Atau Ekornya Nah Cacat Yang Pertama Tidak 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 Mengakibatkan Dagingnya Berkurang Disebut Cacat Batin Sedangkan Cacat Yang Kedua Mengakibatkan Dagingnya Berkurang Cacat Fisik Nah Itu Jadi Alasan Keutamaan Kurban Lebih baik Satu domba Oleh Satu orang Lebih baik Satu domba Oleh Satu orang Daripada Satu sapi Oleh Tujuh orang Sebab Dicontohan Bahalah Kurban Lain Kudom Ayo Sapi Tapi Kudoma Tuh Maktos Nabi Ibrahim Haditha Tapi Nabi Sapi Sapi Daging Daging Sapi Itu Jadi Masalah Dengar Kemah Bapak Bapak Lain Sapi Eta Anu Dipakai Lewat Jembatan Suratul Musnaqim Tepan Ayah Hadith Azimu Duhayakum Fa'innaha Alaf Surati Maktayakum Azimu Montokun Kumaranikabih Kasipkun Gagahkun Duhayakum Salah Satu Heranak Kurban Diantara Maraneh Kabeh Fainaha Sanayat Anu Alaf Surati Kana Jembatan Suratul Musnaqim Maktayakum Jadi Kendaraan Gagah Taksim Gagah Gagah Gitu Tapi Lain-lain Hal-lain Sapi Eta Lindomah Eta Mungkin Ayah Di surga Kendaraan Indah Anu Bulung-bulung Jadi Emas Gagah Sengit Bau Doma Bau Sapi Sengit Gagah Begitu Orang Hudang Jelok Kuburu Orang Nanya Sah Sah Anjian Naman Maksud Naman Anta Wa Yus Syai Binatang Orang Hewan Dipakai Kurban Kuman Sengit Kamanan Dijajabkan Gitu Sapi 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 Ketujuhannya 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 Begitu Ngalih Suratul Mustaqim Orang Tinggal Kenung-kenung Kenung-kenung Sapi Etan Tujuh Ror Say Domba Betina Daripada Jantan Tukang Kawin Tukang kawin Hukumnya adalah makruh Memang utama karena aku jantan Namun jantannya gagah Tapi namun jantannya begu Halusnya betina Dengan domba betina Daripada jantan tukang kawin Akhirnya batkan daripada jalan pegang Menikainya bikang anumontoh Ayanumontoh? Selanjutnya Kalau kurban sunnah Boleh makan Kalau kurban sunnah Boleh makan Sepertiga bagian Yang lebih baik lagi Tiga suap saja Satu Nanti paling saya pisan Ati nawe hungkul Tidur keret Oh itu lebih Lebih bagus lagi Dan wajib Sebagian Dibagikan mentahnya Warna bulu Warna bulu Yang terbaik Untuk hewan kurban Adalah putih Alhamdulillah Pak Haji Terima kasih Mereka Mengumidun Kaya Haji Ayah Muhammad Ayu Jadi aku Nanti Doma kurban Bisi Barade Kurban Doma Tiasa pesan Ke Pak Haji Ke Pak Haji Kaya disalurkan Ke itu Siap Ratusan Putih Yang terbaik Putih Atau Tidak ada Putih Ke Kuning Kuningan Atau Hitam Atau Coklat Dan yang terbaik Yang ikal Atau Banyak Bulunya Banyak Bulunya Juga Bersih Selanjutnya Apabila Kamu telah melihat Bulan baru Daripada Zulhijjah Dan berkandak Salah seorang Kamu Akan Berkurban Berudhiyah Maka Menahan Dirinya Daripada Memotong Rambutnya Dan Memotong Kukunya Jadi Tika Pinghiji Rayyabu Anubad Kurban Teng Nektek Rambut Teng Ngeretan Kuku Gitu Saya nak gitu Saluh Allah Muhammad Saluh Allah Muhammad Allah Masalli Masalli Mubarik Nah Tata Bapak Bapak Disepertikan Kajalami Anu Nuju Berikhrom Padahal Mulai Musim Haji Mulai Jama'ah Haji Berikhrom Tenglarangan Berikhrom Salah Satunya Adalah Tekeng Gunting Rambut Nuju Berikhrom Dan Tidak Boleh Menggunting Kuku Maka Maka Nuju Anu Bade Ngalaksanakan Kurban Ayah Seperti Itu Selanjutnya Ini semua Penting Penting Kalau kita Memberi Kulit Atau Kepalanya Atau Kakinya Dari Hewan Kurban Yang Disembeli Itu Tidak Boleh Dijadikan Sebagai Ujroh Ujroh Itu Adalah Upah Upah Menyembeli Itu Tidak Boleh Nah Bagaimana Supaya Bisa Maka Diniatkannya Hanyalah Sebagai Hadiah Atau Soda Siapa Bagian Yang Memberikan Upah Yang Kurban Anu Kurbana Anu Bagian Memberikan Upah Kepada Si Penyembeli Takulit Jeng Nulain Nama Misana Nek Huluna Atau Cokor Nasi Doma Diniatan Seja Soda Atau Hadiah Bahasa Peketama Hadiah Kermani Tengkai Maker Upah Atau Nafi Ujroh Tidak Mencipta Misah Daita Bagian Sa Bagian Anu Kurban Sallu Alam Ham Selanjutnya Barang Siapa Yang Menyebeli Kurban Pada Hari Itu Hari Itu Hari Hari Penyembelian Hewan Kurban Yang Dimulai Tanggal Ayo Sepuluh Zul Setelah Pelaksanaan Salat Idul Adha Sampai Hari Akhir Tashrik 11 12 13 Asar Akhir Beres Berdug Asar Dan Asar Mencipta Nah Untuk Tetes Pertama Yang Mengalir Dari Darah Kurban Begitu Geresel Darah Tekal Warta Nah Itu Allah Mengampuni Dosa Dosanya Dan Dosa Keluarganya Yang Kurban Nombor Kurban Kalau AKK Satu AKK Itu Untuk Bayi Yang Lahir Hari Kurban Untuk Sekeluarga Jadi Misalnya Sekeluarga Yang Genepan Kurban Seorang Bapak Nah Ungkul Inum Nah Muntah Pemajikan Anak Anak Kabeh Kebagian Ganjaran Kurban Jadi Satu Itu Bisa Mencukupkan Untuk Satu Keluarga Tak Bisa Tetap 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 Nanti Mendo ma Hija Awe Kereta Kereseorang Bayi Awe Mendo ma Dua Kereseorang Bayi Laki Tapi Dina Kitab Bugiah Dina Mendo Kita Bugiah Ayah Ulaman Menangkan Namun Memang Temampu Temampu Ngekahan Budak Lelaki Dua Hiji Gek Tenan Nawan Asal Memang Benar Benar Tidak Mampu Untuk Menyebelih Dua Ekor Domba Untuk Satu Anak Laki Jadi Agama Tengah Berat Bahkan Ayah Hiji Keterangan Sangat Istimewa Luar Biasa Sallu'ala Muhammad Sallu'ala Sayyidina Muhammad Sallu'ala Ibaratkan Jalaman Kekehaya Ngalaksanakan AKK Tapi Mampu Terkendala Ekonomi Sallu'ala 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 Kengeng Kunaan Misana Kuhayam Kurban Tidak Bisa Kudoma Hayyam Hayyam Bisa Entau Bisa Meri Bisa Dan Sejenisnya Dina kitab Bugiyah Al-Mustarshidin Halaman 257 Halaman 257 Sallu'ala Madhabib Abbasin Jadi Ayat Keterangan Nala Mampu Pendapat Ibn Abbas Boleh Kurban Dengan Menjemli Hewan Hala Semampuhnya Semampuhnya Ayyam Itik Bebek Dan Sejenisnya Nyari Kayak Montong Ketak 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 Hayyam Ketak 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 Astag Kiroloh Al-Ajim Astag Sallu'ala Muhammad Dan Tidak Boleh Kurban Dengan Uang Contohnya Dohmatnya Misalnya Terjuta Orang Mual Kudaging Duit Dibagikan Seukuran Dohmat Terjuta Tidak Boleh Sallu'ala Muhammad Selanjutnya Sunnah Bagi Yang Berkurban Menyembeli Hewan Oleh Dirinya Sendiri Kalau Dia Ada Kemampuan Paham Itu Mampu Menghadirinya Atau Menyaksikannya Dalam Menyaksikan Apa Menyaksikan Saat Penyembeli Hanah Lalu Langsung Menyaksikan Haram Kurban Dikecualikan Sesuatunya Dari Hewan Itu Bahkan Tidak Sah Kurbannya Seperti Kira Tengah Kadir Kakang Kurban Pak Pak Haji Dahlani Hasan Bin Sabir Pak Haji Nitip Hewan Kurban Pencet Di Dihue Mereka Sampai Dihue 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 Kanyorna Kera Abdi Hati Ina Abdi Kera Abdi Hati Jum Kanyu Cange Acandi Pencet Hati Dihue 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 Kurban Hukum Hati Awas Kurban Alamu wajib Kalau kuruban sunnah Kembali kuruban sunnah Entah nih kuruban Wajib arudinan jarekin Nah kuruban wajib Salah satu Contohnya Kakang boga Tanah Rekmeser tanah orang Itu Alah siap pas Tengah dua Rencana dibayar tanah Nah berarti itu Lihat kesini Maka Kita akan mengangkat Hewan kuruban Di jalan Saya nanya Saya di mana Saya di mana Saya di niatan Tidak ada yang pernah berlaku Saya mau nanya Tidak ada yang pernah berlaku Yang pernah di nanya Kau lah Apa yang pernah di sini Di depan Jadi Apakah ketika jika tidak berlain mengerti Jumaat itu, mereka bertanya Melalui yang kelihatan mereka minima, mereka bertanya itu pun terutama adalah wajibah sallam ala Muhammad jadi hal yang akan membuka itu adalah anu wajibah kita berhormat minimum kita berhormat dalam sepakat sallam ala Muhammad selanjutnya nah kurban itu bisa dilaksanakan dimana saja kakang urang pasir kuajak terkuri pasir kuajak rek di Afganistan kita tidak tahu rek di mana-mana kita tidak ada masalah dimana 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 itu masalah bahkan enak kan seur kurubannya dikempelkan ayah itu langsung dipencetkan diditu di palestin dimana sangat membutuhkan di Afrika ayah dipencetkan didia namai dagingnya dikirim dari itu tidak ada masalah waktu waktu penyembelian dimulai tanggal sepuluh suhijjah pada sholat udhahas sampai tanggal tiga belas bulhijjah asal orang kaya sah boleh menerima daging kurban tapi untuk orang kaya tidak boleh dijual si daging kurban tapi dipasak di sedekah atau dipakai jamuan untuk orang-orang miskin ini miskin kita kumpulkan itu adalah hal diurang gratis-gratis tinggal masak tinggal makan maka tidak jadi saya masalah saya hilang karena ini tidak berhormat maaf jika miskin mah boleh dijual itu ayah dalam kitab pushro al karim yang akan menjual karena jangan mencoba tidak semakan daging dikirim berbicara maka kamu hari lain saya akan mencoba untuk ayah yang bersedia atau miskin ini tidak berhormat, adalah miskin yang tidak berbeda boleh untuk miskin dijual sebagian dijual dikirim kepentingan yang lain selanjutnya hikmahnya daripada kurban adalah mengingatkan kembali pengorbanan besar yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS yang rela mengorbankan putra kesayangannya Nabi Ismail AS dan pengorbanan Nabi Ismail AS yang rela mengorbankan dirinya karena kepatuhan terhadap sang pencipta Allah SWT salu ala Muhammad Nabi Ibrahim depan kita dicoba full 100% tidak terlalu cinta ke Allah SWT berkata kembali kemudian kita berkata ke budak berkata kebudak begitu akhirnya sudah mencoba pencipta berkata ke anak yang akan berkata ke Allah SWT berkata ke Allah SWT berkata kecinta ke Allah SWT 100%. Wah, istimewa. Luar biasa, kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga termasuk. Bukan Nabi Sulaiman saja termasuk. Orang kaya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dilembah-lembah itu. Penungku domba-domba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipakai. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipakai. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam., dipakai. Masih kaya itu tuh, nanti commenting. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih kerana Nabi Ibrahim akan berdoa. ajim tidak luar biasa tidak bahkan ayah wari diangkat jadi wari Allah tidak menghormat kamu tak boleh diangkat supaya tidak menghormat kamu itu salam ala muhammad Oh umma salam salam ala seyidina muhammad tibir kulubi wadawaiha wa afiyat amdani wa ala wa muril al-sani wajihai wa ala alihi wa sahbihi wa salim sada Sayana Allahumma salli ala Sayyidina Tuhanim dihirru nubi wa lafaliya Wa afiyatil abdya iwajibayya Wa ala alihi wa sahbihi wa sallihi Sekali lagi Allahumma sallihi Ala Sayyidina Muhammadin Tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdya iwajibayya Wa ala alihi wa sallihi wa sallihi wa sallihi Amin amin berkahnya sholawat Musibah terangkat Terkabul segala hajar Lahir batin jadi sehat Diakui menjadi umat yang mendapat syafaat Kelab di hari kiamat bahagia dunia akhirat Angkat suara Allahumma sallihi ala Sayyidina Wa alihi wa sallihi 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 Tujuan kurban adalah Mendekatkan diri kepada Allah Dengan jalan menyedekahkan daging kepada fakir iskil Dan menghadiahkan kepada handai tolan Maka daging kurban itu Yang kurbannya sunat adalah Sebagian untuk dirinya Sebagian untuk disedekahkan kepada fakir iskil Sebagian diberikan kepada keluarga atau handai tolan Dan harus Niat ketika kurban itu Niat takorru Mendekatkan diri kepada busti Allah Tujuan itu kurban itu Kepada busti Allah Karena pada hari raya idul adha Itu ada yang menyembeli kurban sapi dan doma Disembeli Tapi tujuannya bukan untuk takorru Untuk jual beli di pasar Penaya Jaga di jaga Dijaga malam Sapi serupa tanggal satu Sebelah sami kan mencet Tapi tujuan nasanis untuk takorru Tapi untuk jual beli Maka kudu ayat Dina nalika mencet Kudu ayat Niat tanaun Takorru Mendekatkan diri kepada busti Allah Sallu ala muhammad Sallu ala sayyidina muhammad Nah disunatkan pada tanggal 8-9 suhijjah Puasa Tanggal 8 disebut hari tarwiyah Pahalanya akan mendapat Akan memperoleh pahala yang tidak diketahui besarnya Kecuali Allah yang tahu Apa artinya tarwiyah? Tarwiyah itu adalah merenung Atau berfikir Kenapa disebut merenung berfikir? Karena waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi Piwarang mencet anak Itu benar Itu di Allah apa di syaitan? Kan berfikir dulu Merenung dulu Nah merenung berfikir Itu disebut Nanti Tarwiyah Oke disebut hari tarwiyah itu Sallu ala muhammad Sallu ala muhammad Menyiapkan air Sebagai bekal Untuk pelaksanaan ukup Di padang eropah Besoknya tanggal Salapan Zulhijjah Disebut hari Arofah Nah itu artinya Baik Dan mudah-mudahan Simpanan yang yuswa Tanggal 8 Sarawun Pahalanya besar Tidak diketahui Hanya Allah yang tahu Saking besarnya Pahala puasa Tanggal 8 Zulhijjah Terus tanggal 9 Disebut hari Arofah Arofah itu artinya Mengetahui Jadi setelah Setelah berenu Setelah berfikir Setelah berenu Yakin di Allah Mengetahui dari Allah Disebut Arofah Arofah Itu bisa diartikan Mengetahui Dan Arofah itu disebut Sebagai tempat Yang mulia Berkumpulnya Seluruh calon Jamaah Haji Seantara Jagadraya Melaksanakan Hukum Di padang eropah Hukum itu adalah Wisuda Untuk calon Haji Anda tidak akan Disebut Haji besar Kalau tidak Melaksanakan Hukum Di padang Al-Fah Dan Arofah Melahirkan Setelah Anda Melaksanakan Hukum Di padang eropah Anda keluar Anda lahir Sebagai Hamba Allah Yang Yang dijaga Oleh Allah Dari siksaan Api neraka Dosa Anugus Sengalaksanakan Hukum Di padang eropah Meruluh Jika meruluh Daun garing Tidak Bahkan Sanjana Tidak Seluruh dosa Tidak Dosa Dosa Dikiparat Kecuali Penawan Hukum Di padang eropah Saya Dosa Dosa Dihampur Aku Allah Subhanahu Termasuk Dosa 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 Kasato Heseri Minta Hampura Itu Mengwane Mengwana Wanda Masuk Itu Wanda Ayah Wanda Ayah Wanda Ayah Ite Kagalengan Mincak Bangkong Mincak Banjet Tapi Keparai Sok Regmenta Kumaha Regmenta Kumaha Bahasa Hampura Banjet Hampura Hampura Cekong Cek Pasir Lu Tahu Nama Buah Lu Tahu Nama Bisa Kan Dosa Tahu Kubuk Kup Padang Tahu Tahu orang itu berarti murahkan orang itu orang itu orang paling terlima terlima lewih gitulah salu ala muhammad memang cerita akhir zaman bakal ayah kejadian waktu anu jalan minta itu ayah anu to'ah takam hari terjadi beberapa bulan tapi enak terus nanti ayah anu to'ah lagi terus musim haji orang itu jen jarak notbih itu semoga tahun depan tidak ada halangan lagi akang jeng cece kawin hadir sing bisa ini ke Mekah tahun payung muntabisa dua ribu dua puluh ji tahun payung tebisa dua ribu dua tahun payung tahun payung tebisa salah ngomong tahun payung tebisa insya Allah kepada Pak Haji pada dua anak seorang perempuan muntabisa ngobrol insya Allah pada tahun dua ribu dua puluh lima pada muka kabai haji ongkosnya dua juta tujuh ratus lima puluh hujai lewat lautan ayim paye paye kabeh kembali itu kita insya Allah resminya dan mudah antiasa angkar saryana salu ala muhammad salu ala muhammad salu ala muhammad salu ala muhammad jadi hari Arafah itu disebut paling mulianya hari dalam masa satu tahun hari ini paling mulia adalah hari Arafah salu ala muhammad ayam kita hukum di padang Arafah itu ayah nupang begum-beguna sahah iblis setahui itu karena mereka merasa sedih atau tidak curik kecologi kehartih rata-rata juta yang melaksanakan hukum di padang Arafah cuaca panas luar biasa jadi musim hajima rata-rata panas nah ketika hukum di padang orang kalau hukum itu jelamatkan bersih itu bukan dosa jika orang itu tidak terlalu bersih itu bukan dosa dosa yang ada, dosa yang ada, dosa yang ada sehingga setan yang iblisnya capek tidak jelamatkan sehingga setan sehingga 4 juta itu sehingga kabehnya digoda ke setan ke iblis itu ada yang tukang zinah, itu pernah memakuk, itu pernah judi itu pernah maling, itu pernah membunuh itu ibadah haji itu benar panjil mati menang hasil menggoda setan iblis, menang ke sebuah montok, saya mau batur di naraka sehingga menggoda capek-capek itu kemaraka, ibadah haji hukum di alam pah atau kalau orang di amat pandosan dihampurkan setan gelo akhirnya selama mati berjutaan sakit dihampurkan dosan apa yang iblis sangat sedih dan sangat menderita sahabat menang capek-capek dengan kodak sekian tahun menang datang ke Arafah dihampurkan jadi itu jadi batur di naraka selamat menang semoga teruskan teruskan jadi bermanfaat amin jara rah jara rah insyaallah angkat 25 20 juli 20 juli ke makom ayam Arya Wiratar Nathar ayam Abdul Bofur ayam Opa Mustafa ayam maka tidak ada daftar ke Ustaz Ikin dihanap Ustaz Ikin Muhammad berkata warna kulitnya putih tuhan tidak ada daftar tidak ada daftar langsung kanin 150 ribu rupiah sudah pernah maulana ya maulana ya sami duana bihormati Nabi Muhammad taqabbal duana ala ala ya 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 Kurban untuk orang yang sudah wafat Dua pendapat Satu pendapat Kalau ada wasiat Dari si almarhum Misalnya Hukumnya boleh Jika Sebelumnya ada wasiat Dari orang yang meninggal Namun jika tidak ada wasiat Maka hukumnya tidak diperbolehkan Tapi 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 sebagian ulama Yusuf disunahkan Disunahkan meskipun tidak ada wasiat Dari orang yang meninggal Kenapa? Karena kurban merupakan Bentuk dari Sodakok Sodakok ini Tapi itu di depan Sedekahkan daging Saya yang kira Mayit Sedekah Tebakah Mawakan nikmatan Kubur Kasih mayit Maka sana Jatuhi wasiat Disunahkan Ngorbanan Jamin Parontos Mulih Karahmatulloh Amin Allahumma bariklana Fi umurina Bariklana Fi rizkina Bariklana Fi awladina Allahumma Asturnabist Setrika Jamil Allahumma Innana Salakal Afa Wal Afiyah Wal Mu'afat Daimah Dina Dunia Wal Akhira Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alih Sayyidina Muhammad Salatan Ta'adilu Jamiah Salawati Ahli Mahabatik Sallim Ala Sayyidina Muhammad Salaman Ya Adilu Salamahum Sallim Mubari Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Wal Hamd Dillahi Rabbil Anamin Bisiri Ashran Fatiha Mohon Maaf Dari Habib Ali Tidak Bisa Hadir Karena Beliau Ada Uzzur Ada Halangan Insya Allah Kata Beliau Bulan Agustus Kami Siap Untuk Hadir Semoga Beliau Di Penjakan Umurnya Dan Disukseskan Pembangunan Pesantren Sekian Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Tidak